Merdeka Belajar Merdeka Belajar, Kampus Merdeka atau yang dikenal dengan MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk mensinergikan perkembangan dunia kerja. Fakultas Desain Industri Kreatif di Universitas Esa Unggul melaksanakan program MBKM ini dengan melibat kerjasama antara perusahaan dan institusi terkait. Universitas Esa Unggul menyediakan fasilitas pendukung di gedung A dan gedung C untuk mendukung kegiatan MBKM yang mengikut sertakan dosen dan para mahasiswa Fakultas Desain Industri Kreatif. Bapak Tri Wahyudi SSN MDS merupakan salah satu dosen yang berhasil mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka. Sebagai dosen pro di Desain Komunikasi Visual, Fakultas Desain Industri Kreatif Universitas Esa Unggul aktif mengajar dalam program pertukaran mahasiswa Merdeka. Dari program magang yang dilakukan dalam MBKM ini mahasiswa pro di Desain Komunikasi Visual Fakultas Desain Industri Kreatif Universitas Esa Unggul Angkatan 2018. Adelia Purnamasari menikuti program ini di Nyarasi TV. Tak hanya itu, program magang ini juga diikuti oleh mahasiswa pro di Desain Komunikasi Visual Fakultas Desain Industri Kreatif Universitas Esa Unggul Angkatan 2020, Anang Hardiatna. Ia melakukan kegiatan magang ini di Kompas Gramedia Internship Challenge. Halo, perkenalkan nama saya Siti Mardia dari Desain Komunikasi Visual Fakultas Desain Industri dan Kreatif Angkatan 2018, kelas Pararer. Saya mengikuti MBKM itu kebetulan informasinya dari dosen saya yaitu Pak Rudy dan saya mendaftar di MBKM Studi Independen Agata Internasional yaitu Agata itu adalah game development, perusahaan game development. Lalu ketika saya masuk Agata saya mendapat mengambil role role game design, game design dan juga bukan hanya itu saya juga menjadi game design dan dua di artis game. Nah, kalau menjadi game design itu kita itu harus membuat game-nya dari awal sketch awal, dari menyusun konsep, narasi dan segala macamnya pokoknya dari game itu dari awalnya sampai akhir game kita. Menjadi dua di artis itu saya baru pertama kali belajar animasi melalui aplikasi Dragon Ball karena sejujurnya di dalam pelajaran Indonesia Ongkul ini lewat animasi itu saya cuma menggunakan After Effects dan 3D Max Jadi, menurut saya memakai Dragon Ball itu menjadi pengalaman baru saya menggunakan aplikasi yang baru. Untuk saat ini tim saya sudah membuat satu game satu game utuh walaupun masih banyak ini tapi kan karena emang namanya prototype jadi masih banyak kekurangannya ya ya habis itu kalau misalnya memang game kita itu menang kita akan mendapat reward antara uang tunai atau game kita diterbitkan oleh AGT Internasional ini. Asia University Taiwan menjadi salah satu universitas luar negeri yang diikut sertakan dalam kegiatan MBKM. Salah satunya adalah program pertukaran pelajar yang ditempu di Via Carissa Abrashila mahasiswa pro di Desain Komunikasi Visual Fakultas Desain Industri Kreatif Universitas ESA Onggul Angkatan 2020 dengan mengikuti mata kuliah Research Methods. Selain itu Putri Aulia mahasiswa pro di Desain Komunikasi Visual Fakultas Desain Industri Kreatif Universitas ESA Onggul Angkatan 2020 mengambil mata kuliah branding untuk bisnis di Institut Seni Indonesia Padang dalam program kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia atau KMMI. Program Kampus Mengajar diikuti oleh mahasiswa pro di Desain Komunikasi Visual Fakultas Desain Industri Kreatif Universitas ESA Onggul Angkatan 2018 Hafiz Fahru Rozi di program ini ia menjalani kegiatan dengan melibatkan proses pengajaran mengadaptasi teknologi dan membantu administrasi. Perkenalkan nama saya Darafah Residen Putra dari Fakultas Desain dan Industri Kreatif Universitas ESA Onggul saya dari program 2D Desain Interior Angkatan 2019 pada kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka saya mengikuti salah satu programnya yaitu kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia atau biasa disebut dengan KMMI KMMI sendiri adalah kursus singkat dan mempelajari beberapa hard skill dan soft skill saya sendiri mengikuti salah satu program tersebut dengan tema 3D Sketchup for Engineering yang dinaungi oleh Universitas Bodiluhur dan PT. Manda Waksatama pada kegiatan tersebut saya mempelajari dasar-dasar dari penggunaan program 3D Sketchup dan dasar-dasar pembuatan komponen-komponen yang saya akan gunakan pada perancangan desain interior selain mendapatkan pelajaran saya juga mendapatkan relasi dari beberapa universitas di Indonesia sekian dan terima kasih program pertukaran mahasiswa merdeka yang diikuti oleh Hana Aulia mahasiswa pro di desain interior fakultas desain industri kreatif angkatan 2020 ia mengikuti beberapa mata kuliah di beberapa universitas diantaranya Universitas Islam Makassar Universitas Negeri Medan Universitas Negeri Makassar dan Universitas Sumatera Utara mahasiswa pro di desain interior fakultas desain industri kreatif Universitas Esa Unggul angkatan 2020 lainnya Reni Sylvia juga mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka dengan mengambil mata kuliah pada beberapa universitas diantaranya Universitas Islam Makassar Universitas Negeri Medan Universitas Negeri Makassar dan Institut Teknologi Nasional Bandung program pertukaran mahasiswa merdeka ini juga diikuti oleh mahasiswa pro di desain interior fakultas desain industri kreatif Universitas Esa Unggul Zahra Aljanah angkatan 2020 ia mengikuti mata kuliah pada beberapa universitas diantaranya Universitas Islam Makassar Universitas Negeri Medan Universitas Negeri Makassar Institut Teknologi Nasional Bandung dan Institut Seni Indonesia Padang Outro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! diments kin